Aku harus membunuhnya. Tapi tidak ada yang akan menyempurnakan pil kecantikan jika aku membunuhnya. Pil itu sangat penting bagi keluarga. Ya, aku melakukannya demi keluarga. Selir suci tampak bertekad, tetapi dia tidak bisa melupakan pemandangan tujuh hari tujuh malam. Kekaisaran Macan Putih Ibu kota kekaisaran Setelah selir suci kembali ke istana, Fang Qin dan Fang Su terkejut. Bukankah selir suci membawa Ningki ke sekte Cloud Rising? Kenapa dia kembali? Fang Qin Kata selir suci dengan ringan. Ya, selir suci. Apa yang bisa saya bantu? Fang Qin melangkah maju. Pergi ke penginapan itu dan beritahu wanita yang datang bersama Ningki untuk kembali. Tidak perlu menunggu dia. Ya, meskipun Fang Qin penuh keraguan, dia menganggup patuh dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, dia muncul di depan Limohu. Siapa kamu? Limohu mengerutkan kening dan memandang Fang Qin dengan waspada. Fang Qin berkata tanpa ekspresi, Aku tahu kamu adalah wanita Ningki. Tapi selir suci memerintahkanmu untuk segera pergi. Jangan menunggu Ningki lagi. Dia tidak ada di ibu kota kekaisaran sekarang. Oh. Yang mengejutkan Fang Qin, Limohu bahkan tidak bertanya. Dia berdiri dan pergi. Kenapa dia begitu tenang? Mungkinkah hubungannya dengan Ningki tidak seperti yang kukira? Jejak keraguan muncul di hati Fang Qin. Setelah meninggalkan penginapan, Limohu meninggalkan ibu kota kekaisaran melalui gerbang selatan dan menuju sekte Cloud Rising. Ningki memiliki perjanjian dengannya. Jika terjadi kecelakaan dan mereka terpisah, dia dapat memilih untuk kembali ke kekaisaran Kintang atau sekte Cloud Rising. Di istana. Selir suci, dia sudah meninggalkan kerajaan Macan Putih. Fang Qin berdiri di belakang selir suci dan berkata dengan suara rendah. Ya, jadi begitu. Kamu boleh pergi. Kata selir suci dengan ringan. Kedua wanita itu saling memandang dan pergi. Ketika hanya ada selir suci yang tersisa di aula, matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Yah, masih ada 230 ribu mil dari sini ke Cloud Rising Sek. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kita masih harus menunggu Little Purple menyelesaikan transformasinya. Ningki mengenakan rok rumput yang terbuat dari daun pisang dan memegang peta yang dibelinya dari Dragon Slying Mall. Peta itu mencakup sekitar 1 persepuluh wilayah Dongsuan. Harganya Ningki 100 koin pembunuh naga. Sistem, apakah ada cara untuk mempercepat transformasi Little Purple? Ningki bertanya. Hewan peliharaan iblis tuan rumah, burung petir ungu, saat ini berada pada level 78,6%. Ia dapat digunakan untuk menghabiskan 2140 koin pembantaian naga untuk langsung mencapai 100%. Lebih murah. Satu harga, 2100 koin pembantaian naga. Baiklah, tahun 2140. Kurangi saja, cepatlah. Ningki berkata dengan tidak sabar. Segera setelah dia selesai berbicara, 2140 koin pembunuh naga dikurangi, dan kemudian Ding, selamat kepada hewan peliharaan iblis tuan rumah, Valet Lightning Bird, karena telah menyelesaikan transformasinya. Ningki segera melepaskan Little Valet dari Demon Pet Space. Little Purple, yang telah menjadi binatang iblis tingkat 6 yang lebih rendah, berukuran lebih besar dari sebelumnya. Petir ungu berkelap-kelip di tubuhnya, dan ada tiga bulu berwarna pelangi di dahinya. Saat ungu kecil muncul, ia segera menggunakan mulutnya untuk menyentuh kepala Ningki dengan erat. Kemudian, ia berkicau dan membubung ke langit, terbang sekitar 10 menit sebelum kembali ke sisi Ningki. Kicauan, kicauan, kicauan. Ia membuka mulutnya dan menatap Ningki dengan penuh harap. Makan. Ningki langsung mengambil segenggam besar pil pembina roh tingkat kuning tertinggi dari kantong luar angkasa dan melemparkannya ke mulut ungu kecil. Kicauan, kicauan. Little Gold, yang berdiri di bahunya, melihat ini dan ingin mengambil makanan dari mulut burung itu. Namun, ia ditampar ke tanah oleh sayap ungu kecil, tidak mampu bergerak. Aku akan membiarkan kalian makan sepuasnya hari ini. Sudut mulut Ningki membentuk senyuman. Dengan kilatan cahaya putih, kuda putih kecil itu juga dilepaskan dari Demon Petspace. Ketika ia merasakan aura Valet kecil, ia langsung bersembunyi di belakang Ningki. Jelas sekali bahwa ia mempunyai bayangan mendalam di hatinya terhadap Valet kecil. Satu untuk setiap orang, jangan bertengkar, jangan berkelahi, mengerti. Ningki langsung mengeluarkan semua pil pembina roh dan membaginya, menjadi tiga bagian. Pada akhirnya, hanya tersisa sekitar 200 pil di kantong luar angkasa. Melihat ini, Little Gold langsung melompat ke pil C dan makan dengan nikmat. Kuda putih kecil itu melirik ke arah ungu kecil dan melihat bahwa ia dengan cepat melahap pil pembina roh. Kuda putih kecil yang pandai itu membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan semua pil ke dalam perutnya dalam 3-5 gigitan, terlepas dari apakah ia bisa mencernanya atau tidak. Singkatnya, ia tidak ingin membiarkan Little Purple mengambil keuntungan darinya. Little Purple adalah orang pertama yang selesai makan. Ia segera melirik ke arah kuda putih kecil itu, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa ia telah menelan pil terakhir. Kuda putih kecil itu mendengus dan memandang ungu kecil dengan bangga, seolah berkata, anak kecil, kamu tidak bisa merebutnya kali ini. Ia telah memakan setidaknya 8 ribu pil, jika tidak 10 ribu, jadi setelah efek dari pil tersebut, ia segera bermandikan cahaya putih dan akan maju lagi. Ningki membawanya kembali ke ruang hewan peliharaan iblis. Saat ini, emas kecil sedang bertarung dengan ungu kecil. Jelas itu bukan tandingannya, dan sebagian besar pilnya diambil oleh Little Purple. Emas kecil yang marah berlari ke bahu Ningki, meraih telinga Ningki dengan satu kaki, dan menunjuk ke arah ungu kecil dengan kaki lainnya, sambil berkicau. Ungu kecil, bukankah sudah kubilang satu untuk setiap orang, tidak ada yang boleh merebut yang lain? Ningki berkata dengan suara yang dalam. Little Purple segera menjulurkan kepalanya, membuka mulutnya, dan meludahkan lebih dari selusin pil pembina roh. Tapi Ningki baru saja melihatnya memakan setidaknya ratusan pil dalam satu gigitan. Baiklah, pil itu telah dikembalikan kepadamu. Cepat makanlah. Ningki menghibur emas kecil, dan emas kecil melompat turun untuk mengambil pil dan menggerogotinya. Mungkin karena ungu kecil menatapnya dengan iri, ia memakan pilnya lebih cepat. Ia hampir memakan satu pil dalam satu gigitan, namun perutnya tidak membuncit. Saat emas kecil selesai makan, setengah hari telah berlalu. Ningki memandang emas kecil dengan penuh harap, tapi selain sedikit lebih besar, tidak ada perubahan lain. Dilihat dari auranya, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Wajah Ningki langsung menunduk. Jangan makan pil pembina jiwa di kemudian hari, itu sia-sia. Cari kotoran naga dan makanlah. Kata Ningki. Little Gold tidak peduli tentang itu. Ia dengan senang hati naik ke punggung ungu kecil dan menggeliat di sekitar bulunya. Melihat itu, Ningki melompat ke punggung ungu kecil dan menunjuk ke arah sekte Cloud Racing, sambil berkata, Terbang, secepat yang kamu bisa. Ungu kecil berkicau dan membubung ke langit, berubah menjadi kilat ungu dan terbang ke arah utara. Kecepatannya dua kali lebih cepat dibandingkan saat berada di level 5. Dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu lama untuk mencapai Cloud Racing Sek. Sekte awan meningkat. Terletak di utara Dongsuan. Sebagai salah satu dari 36 sekte teratas, tetangganya adalah Kekaisaran Jiu Shu dan beberapa sekte lain pada tingkat yang sama. 262. Kota kuno yang megah. Ningki mengikuti peta dan mencari sepanjang jalan. Pada akhirnya, dia berhenti di depan sebuah kota dengan tembok yang menembus awan dan arus orang yang tak ada habisnya. Di atas gerbang kota, ada tiga kata besar yang terukir, Cloud Racing City. Ini pasti kota yang dibangun oleh klan Cloud Racing. Ningki berpikir sambil berjalan menuju gerbang. Mungkin karena dia berpakaian terlalu modis, tapi dia menarik banyak perhatian. Ada banyak pejuang kaisar dan Grandmaster. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah King Fighters. Mereka tampaknya seumuran dengan Ningki dan semuanya merupakan pemuda berbakat. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki hanya berada di puncak alam semangat pertarungan, mereka tersenyum mengejek dan mengabaikan Ningki. Dari mana asal udik desa ini? Dia bahkan tidak mengenakan pakaian. Apakah dia orang barbar? Biaya masuk ke Cloud Racing City tidak murah. Apakah dia punya uang? Kak, orang ini sangat tidak tahu malu. Dia bahkan tidak memakai celana. Di belakang kelompok, ada tujuh atau delapan wanita muda yang menunjuk ke arah Ningki. Salah satu dari mereka mengerutkan kening pada Ningki dan menunjukkan ketidakpuasan. Jangan khawatir. Kami di sini untuk bergabung dengan klan Cloud Racing. Jangan menimbulkan masalah. Wanita dewasa berbaju ungu berkata dengan lembut. Iya kakak. Lima kristal spiritual rendah. Di gerbang, para penjaga memandang Ningki dengan dingin. Kristal spiritual? Apa itu? Wajah Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Hahaha. Orang kampung ini bahkan tidak tahu apa itu kristal spiritual. Tidak heran dia tidak mengetahuinya. Kristal spiritual hanya digunakan oleh Eselon atas. Hei, nak, kamu tidak bisa memasuki kota tanpa kristal suci. Tersesatlah. Jangan menghalangi jalanku. Raja petarung yang tampak garang mengejek dari belakang Ningki. Ningki menatapnya dengan dingin. Pil pemeliharaan roh tingkat kuning muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke prajurit itu dan berkata, Saya tidak punya kristal roh. Bagaimana dengan pil pemeliharaan roh tingkat kuning ini? Pil pemelihara jiwa kelas kuning. Semua orang sedikit terkejut. Ini agak tidak terduga. Orang kampung ini sebenarnya punya pil seperti itu. Di pasaran, pil pemeliharaan roh kelas kuning setara dengan 10 kristal spiritual rendah. Oleh karena itu, sudah lebih dari cukup untuk memasuki kota. Sersan itu melirik ramuan itu dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya pada Ningki dan berkata, Terima kasih. Ningki menganggup dan melangkah ke gerbang kota. Orang-orang datang dan pergi di Cloud Racing City. Orang terlemah yang dilihat Ningki adalah Dado Si. Orang-orang seperti itu biasanya adalah pedagang kaki lima yang menjual kue biji wijen. Dia mungkin salah satu orang terendah di Cloud Racing City. Saudara laki-laki. Ningki datang ke sisi penjual dan menangkupkan tangannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pihak lain melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Pergi, saya tidak memberikan uang kepada pengemis. Pengemis Ningki melirik rok rumput yang dia kenakan. Meskipun agak kumu, namun sangat bersih. Bagaimana dia terlihat seperti seorang pengemis? Bisakah kamu memberitahuku di mana butiknya? Ningki tertawa. Kenapa aku harus memberitahumu? Kecuali kamu membelikanku sepotong kue biji wijen. Pria itu memutar matanya ke arah Ningki. Oh, berapa harga sepotong kue biji wijen? Ningki bertanya. Pria itu mengira Ningki akan berbalik dan pergi. Dia tidak menyangka Ningki akan menanyakan harga dengan serius. Melihat ini, pandangan cerdik muncul di mata pria itu. Dia berkata, sepotong kristal rohani rendah. Banyak orang yang lewat mendengar ini dan menoleh ke arahnya. Melihat penampilan Ningki yang sederhana, mereka tersenyum lebar. Sepotong kristal spiritual rendah, kan? Ningki tersenyum dan mengeluarkan pil budidaya roh tingkat kuning. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata, apakah ini cukup? Pil budidaya roh tingkat kuning. Mata penjual itu berkilat kaget dan dia buru-buru menjatuhkan dirinya ke tanah. Dia mengambil pil itu dan meniupnya. Setelah memastikan bahwa itu tidak palsu, dia mengangguk seperti cewek dan berkata, cukup, cukup. Sekarang bisakah kamu memberitahuku bagaimana menuju ke butik itu? Ningki menatapnya dengan dingin. Jalan ke sini, lalu belok kiri dan lurus. Kamu akan melihatnya. Penjual itu mencoba menyenangkan Ningki dan menunjukkan jalannya. Di saat yang sama, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ningki, yang berpakaian seperti ini, akan menjual pil budidaya roh tingkat kuning. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Apa maksudnya ini? Artinya, kekayaan Ningki tidak sesederhana kelihatannya. Orang-orang yang lewat yang menonton pertunjukan tersebut memiliki pemikiran yang sama dengan penjual tersebut. Di belakang kerumunan, beberapa orang saling memandang. Saya akan memberitahu bos. Kalian tinggal dan awasi dia. Oke. Ningki mengikuti arahan penjual itu dan menemukan sebuah toko kecil. Tuan muda, apakah Anda membeli pakaian? Menjadi douling bintang satu, manajer segera berdiri dan menyapa Ningki dengan senyuman setelah melihatnya. Ningki mengamati pakaian yang digantung di luar. Matanya bersinar dengan sedikit keheranan. Pakaian tersebut bukanlah pakaian biasa. Mereka adalah senjata pertarungan. Yang paling rendah adalah tingkat kuning atas. Yang tertinggi sebenarnya adalah tingkat suan. Saat ini, itu ditempatkan dengan santai di lobi. Penjaga toko, berapa harganya? Ningki menunjuk jubah hitam tertinggi dan paling tengah dan bertanya. Penjaga toko tersenyum dan berkata, Jubah misterius api mengalir, ini hanya berharga 200 kristal spiritual rendah. Karena ini pertama kalinya kamu kesini, aku akan memberimu diskon. 195 kristal spiritual rendah. Bagaimana kalau? Pil budidaya roh tingkat kuning setara dengan berapa banyak kristal spiritual? Ningki bertanya. Mata penjaga toko itu berbinar. Pil budidaya roh tingkat kuning setara dengan 10 kristal spiritual rendah. Tuan muda, apakah Anda ingin menggunakannya untuk membayar? Jika itu masalahnya, saya bisa memberi Anda diskon. Tidak perlu diskon. Ningki mengeluarkan 30 pil budidaya roh dan menyerahkannya kepada penjaga toko. 20 untuk pakaiannya. Bantu aku mengubah 10 menjadi kristal spiritual. Oke. Penjaga toko dengan senang hati meminum pil budidaya roh. Setelah beberapa saat, rok rumput yang telah bersama Ningki selama beberapa waktu terlempar ke satu sisi. Dia berubah menjadi jubah misterius api mengalir. Pada saat yang sama, di telapak tangannya, ada 10 kristal spiritual seukuran gula batu di kehidupan sebelumnya. Mereka tembus cahaya dan memancarkan doki samar-samar. Tuan muda, jubah misterius api mengalir ini dapat memblokir semua serangan di bawah Dowling bintang 6. Oh, belum termasuk favorit surga itu. Mereka hanya Dowling bintang 6 biasa. Jika Anda menuangkan doki ke dalamnya, Anda akan dapat aktifkan, Flowing Flame, yang berada di peringkat 178. Ini sangat kuat. Jika Anda ingin membeli pakaian di kemudian hari, Anda bisa datang ke sini. Saya jujur dan pasti akan memberi Anda harga terbaik. Penjaga toko tersenyum dan berkata. Apakah begitu? Ningki mengujinya. Benar saja, setelah menuangkan doki ke dalam pakaiannya, lapisan api samar muncul di permukaan tubuhnya. Itu berkali-kali lebih kuat dari api biasa. Itu memang api yang aneh. Pengerjaan di sini sebenarnya bisa menggunakan api aneh pada senjata pertarungan. Menarik. Ningki menarik api anehnya dengan puas dan menangkupkan tangannya ke arah penjaga toko. Dia bertanya di mana Rising Cloud Sek menerima murid dan meninggalkan toko. 263. Sistem. Bantu aku mengidentifikasi jenis benda apa kristal spiritual inferior ini. Kristal spiritual inferior di tanganmu terbentuk dari esensi langit dan bumi selama ratusan juta tahun. Kristal ini dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Ratusan juta tahun. Ningki terkejut. Tidak heran dia belum pernah melihat kristal spiritual di Kekaisaran Kintang atau bahkan Kekaisaran Macan Putih. Ini sama dengan Batu Giok di bumi. Tapi ia memiliki satu fungsi lebih dari Batu Giok, yaitu untuk meningkatkan budidaya seseorang. Sekte Cloud Rising menggunakan kristal spiritual, bukan perak dan emas. Kekaisaran Sembilan Negara dan Sembilan Klan Besar lainnya mungkin akan melakukan hal yang sama. Pada tingkat mereka, perak dan emas bukan lagi mata uang bersama. Tanpa sadar, Ningki berjalan ke gang terpencil. Beberapa sosok hitam muncul di depannya. Ketika Ningki melihat ini, dia berbalik dan melihat ada juga beberapa bayangan hitam di belakangnya. Anak muda, kamu baru saja tiba di Cloud Rising City. Bagaimana mungkin kamu tidak memberikan penghormatan? Seorang pria parubaya yang kuat memiliki senyum muram di wajahnya saat dia perlahan mendekati Ningki. Kelompok orang ini tidak lemah. Masing-masing dari mereka adalah Raja Pertarungan Bintang 1. Pria parubaya itu bahkan adalah Raja Pertarungan Bintang 2. Ningki tersenyum, siapa kamu? Ada urusan apa yang menghalangi jalan adik kecil ini? Saya adalah penjaga geng macan hitam. Saya melihat Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid luar sekte Cloud Rising, bukan? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, serahkan 10 pil pembina roh kelas atas kepada kami sebagai pembayaran untuk perjalanan tersebut. Jika tidak, lupakan berpartisipasi dalam seleksi. Kami akan mematahkan kaki Anda sekarang dan menjadikan Anda pengemis di Cloud Rising City. Pria parubaya itu mencibir. Geng macan hitam, ada triat di Cloud Rising City. Ningki sedikit terkejut. Mereka mengira Ningki takut dan memandangnya dari atas ke bawah dengan niat jahat. Tiba-tiba, mata seseorang berbinar, jubah api mengalir. Bukankah itu harta karun toko uang tua? Haha, setidaknya bernilai 200 kristal spiritual rendah. Lepaskan. Pria kekar parubaya itu tersenyum dan berkata, Adik, buka bajumu. Kami akan memberimu 5 pil pembangkit roh. Kamu hanya perlu memberi kami 5. Dengan geng macan hitamku yang melindungimu di masa depan, tidak ada Anda perlu berpartisipasi dalam pertemuan seleksi. Dengan puncak budidaya Dowling Anda, Anda tidak akan bisa memasuki sekte Cloud Rising. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Ningki tertawa. Tidak, saudara-saudara, dia bilang tidak akan melakukannya. Hahaha, pukul dia, pukul dia sampai mati. Pria parubaya itu pertama-tama mencibir beberapa kali, lalu wajahnya berubah, dan dia meraung keras ke arah Ningki. 18 naga menundukkan telapak tangan. Aura yang ekstrim langsung memenuhi seluruh gang gelap. Setelah beberapa lolongan kering datang dari dalam, Ningki bertepuk tangan dan meninggalkan gang. Tidak lama kemudian, sekelompok Dowling yang babak belur berjalan keluar sambil bersandar di dinding. Anak ini sangat kuat. Keterampilan bela diri macam apa itu? Kami berdelapan, Dow Wang, bukan tandingannya. Aku, Liang Gao Fei, pasti akan membalas dendam untuk ini. Ayo pergi dan temukan tuan muda sekte. Kali ini dia juga akan menghadiri pertemuan seleksi sekte Cloud Rising. Di tengah kota Cloud Rising. Karena pertemuan pemilihan murid luar sekte Cloud Rising akan diadakan beberapa hari lagi, semua penginapan dipenuhi orang. Jalanan dipenuhi talenta muda yang sudah menjadi Dow Wang dan Dowling Dow Wang. Beberapa dari mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh Ningki. Total ada 10 antrean di titik pendaftaran, dan semuanya berjejer di sudut jalan. Setiap baris memiliki setidaknya 3 hingga 400 orang. Ningki menemukan antrean dengan jumlah orang paling sedikit dan bergabung. Hei, apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan? Tidak lama kemudian, seorang pria gemuk berusia 20-an muncul di belakangnya. Tingginya 8 kaki, dan pinggangnya mungkin juga 8 kaki. Saat ini, dia sedang memegang angsa panggang berminyak di tangannya. Dia sedang makan sambil bertanya pada Ningki. Dia tampak bodoh, tetapi budidayanya adalah Dow Wang Bintang 1, dan dia tidak jauh lebih tua dari Ningki. Ya, Ningki mengangguk. Sistem menyuruhnya pergi ke Klautri Singsek. Setelah memikirkannya, Ningki hanya bisa memilih untuk menjadi murid luar. Jika dia menyelinap masuk tanpa izin, dia mungkin kehilangan nyawanya. Haha, aku juga, wuuu. Pria gemuk itu memasukkan angsa panggang di tangannya ke dalam perutnya dan menggunakan tangannya yang berminyak untuk menepuk bahu Ningki. Dia tersenyum dan berkata, Ayo, mari kita saling mengenal. Saya Duan Yingjun dari Istana Naga Ilahi dari Kerajaan Sembilan Negara. Duan Yingjun, Istana Naga Ilahi dari Kerajaan Sembilan Negara. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia langsung teringat pada Duan Lengmei. Saya Ningki dari Kerajaan Macan Putih. Ningki tersenyum. Kekaisaran Macan Putih, oh. Saya tahu, saya punya kesan tentang itu. Namun, jaraknya ratusan ribu mil dari Klautri Sing Siti. Bagaimana Anda, yang hanya seorang douling puncak, bisa sampai di sini? Duan Yingjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja berjalan ke sini. Kata Ningki. Kalau begitu, keberuntunganmu sungguh terlalu bagus. Bahkan aku tidak akan berani melangkah sejauh itu tanpa beberapa teman. Duan Yingjun menghela nafas. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan suara rendah. Namun, Saudara Ning, tahukah Anda betapa ketatnya pemilihan murid luar Sekte Klautri Sing? Oh, saya ingin mendengar detailnya. Ekspresi Ningki berubah saat dia tersenyum tipis. Sekte Klautri Sing merekrut murid luar setiap tahun. Namun, jumlah murid luar selalu dipertahankan sebanyak seribu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tahukah kamu kenapa? Mengapa? Itu karena setiap tahun, Sekte Klautri Sing akan kehilangan setidaknya 1 hingga 200 murid Sekte luar, dan paling banyak 3 hingga 400 murid Sekte luar. Mereka mati di tangan klan naga, atau di tempat terlarang, atau dalam konflik. Singkatnya, jika ada bahaya, murid Sekte luar akan menjadi yang pertama menghadapinya, dan kemudian murid Sekte dalam. Adapun murid sejati, mereka hanya bisa memandang rendah orang lain. Duan Yingjun tertawa dingin. Kemudian, tahun depan, Sekte Klautri Sing akan merekrut seribu murid luar lainnya. Selama bertahun-tahun, banyak mantan teman dan musuhku telah mati setelah menjadi murid luar dari Sekte Klautri Sing. Oh, jika demikian, mengapa masih banyak orang yang terburu-buru untuk bergabung setiap tahunnya? Bahkan saat ini setidaknya ada 4 hingga 5 ribu orang yang mengantri untuk mendaftar, bukan? Ningki tertawa pelan. Itu karena orang-orang ini berasal dari berbagai klan atau Sekte besar. Namun, mereka tidak mau dibatasi pada hal ini selama sisa hidup mereka. Itulah sebabnya mereka datang untuk mencoba peruntungan. Hanya dengan menjadi murid luar dari awan. Sekte yang bangkit dan bertahan selama lebih dari 10 tahun akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi murid batin. Pada saat itu, sumber daya pelatihan yang akan mereka terima akan melonjak 100 kali lipat. Menjadi Dohuang atau bahkan Dozong bukanlah mimpi. Duan Yingjun menghela nafas dan berkata, Terima kasih, Saudara Duan, karena telah memberitahuku begitu banyak informasi. Ningki menangkupkan kedua tangannya. Sebenarnya, alasan kenapa aku berkata begitu banyak adalah untuk memberitahumu bahwa pemilihan murid luar Sekte Cloud Rising akan dimulai dalam beberapa hari. Ini akan sangat kejam. Mereka akan melemparkan kita ke dalam hutan yang luas dan membagi area untuk kita tinggali. Bertarung sampai mati. Para sesepu akan mengamati dari langit. Hanya mereka yang menarik perhatian mereka yang akan dibawa pergi dan menjadi murid luar. Mereka yang tidak menarik perhatian mereka akan diabaikan bahkan jika mereka mati di depan mereka. Saudara Ning, budidayamu terlalu rendah. Lihat mereka. Mereka setidaknya adalah Dohuang bintang satu. Jika mereka masuk seleksi, saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan. 264 Jadi, Saudara Ning, kenapa kamu tidak menyerah? Saran Duan Yingjun. Saya masih ingin mencobanya. Ningki tersenyum. Bagaimana kalau begini? Ikuti aku selama seleksi. Aku akan menjagamu jika aku bisa. Duan Yingjun menepuk dadanya dan berkata. Bagus sekali. Terima kasih, Saudara Duan. Ningki sangat terkejut. Melihat ini, Duan Yingjun tertawa. Tidak apa-apa, itu sangat mudah. Pendaftaran majelis seleksi murid sekte luar berjalan sangat lancar. Mereka hanya mendaftarkan nama, umur, budidaya, dan asal-usulnya. Mereka tidak menanyakan hal lain. Saudara Ning, apakah kamu punya tempat tinggal? Setelah mendaftar, Duan Yingjun bertanya pada Ningki. Ningki berkata, saya baru saja tiba di Cloud Racing City dan belum menemukan tempat. Bagaimana kalau begini? Ada dua kamar di halaman kontrakanku. Kalau tidak keberatan, kamu bisa tinggal di tempatku. Saat seleksi dimulai, kalian tidak akan dipisahkan. Duan Yingjun mengundang dengan antusias. Jika itu masalahnya, aku harus merepotkan saudara Duan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dalam perjalanan pulang, Duan Yingjun terus berbicara dan menceritakan segalanya kepada Ningki tentang Cloud Racing City. Ningki hanya mendengarkan dengan tenang dan mengangguk dari waktu ke waktu. Lalu, dia mengutarakan pendapatnya. Duan Yingjun mengikuti kata-kata Ningki dan berbicara tanpa henti. Setelah beberapa saat berinteraksi, Ningki menyadari bahwa Duan Yingjun jelas merupakan orang yang suka mengobrol. Oh benar, saudara Duan, apakah kamu satu-satunya dari Istana Markis Naga Suci yang berpartisipasi dalam seleksi? Ningki bertanya. Saya bukan satu-satunya. Ada lebih dari sepuluh orang yang tidak dapat bertahan hidup di rumah Markis. Duan Yingjun tersenyum pahit. Oh. Ningki tidak bertanya mengapa dia tidak bersama sepuluh orang itu. Mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang baik. Lebih baik tidak mengoleskan garam pada luka mereka. Setelah berjalan sebentar, Duan Yingjun membawa Ningki ke pintu masuk halaman kecil. Namun, pintunya terbuka dan ada orang yang berbicara di dalam. Sepuluh kristal rohani rendah sehari. Itu sedikit mahal. Tuan muda, kamar-kamar di sini penuh akhir-akhir ini. Jika Anda tidak ingin tinggal di sini, Anda dapat pergi ke tempat lain. Anda tidak akan dapat menemukan tempat semurah itu lagi. Saudaraku, itu sepuluh kristal. Lagi pula, kita hanya tinggal di sini selama beberapa hari. Begitu kita menjadi murid sekte luar dari sekte Cloud Rising, kita tidak akan peduli dengan kristal roh ini. Hmm, benar juga. Baiklah, kita sewa selama tiga hari. Baiklah. Ketika Duan Yingjun mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi sangat marah. Dia masuk dengan marah. Ningki sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti Duan Yingjun ke halaman. Di halaman, ada dua pemuda dan seorang lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan yang tampak seperti seorang pedagang. Orang tua, kamu tidak baik melakukan ini. Akulah yang menyewa halaman ini. Duan Yingjun berkata dengan marah kepada orang tua itu. Siapa kamu? Halaman ini milik kami sekarang. Kami telah memberimu semua kristal roh kami. Di antara dua pemuda itu, yang lebih mudah memandang Duan Yingjun dengan jijik. Orang tua itu dengan cepat menghentikannya, lalu menatap Duan Yingjun sambil tersenyum dan berkata, Tuan muda Duan, Anda dan orang tua ini hanya memiliki perjanjian lisan sebelumnya. Kenyataannya, Anda belum memberi saya kristal roh Anda. Ini dua tuan muda menawarkan harga lebih tinggi dari Anda, jadi lelaki tua ini menyewakan halaman itu kepada mereka. Tuan muda Duan, silakan lihat tempat lain. Wajah Duan Yingjun memerah karena marah. Saat ini, setiap tempat penuh. Di mana Anda mengharapkan saya menemukan rumah dalam waktu sesingkat itu. Kamu tidak bersikap baik, bukankah itu hanya kristal roh? Aku bilang aku akan memberikannya kepadamu hari ini. Jangan bilang padaku bahwa orang-orang di rumah Markis Naga Suci akan menarik kembali kata-kata mereka. Oh, jadi kamu berasal dari kediaman Markis Naga Suci. Pantas saja kamu begitu sombong. Kediaman Markis Pedang Surga kami tidak takut padamu. Bibir pemuda itu membentuk senyuman mengejek. Setelah mendengar latar belakang Duan Yingjun, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Orang tua itu tersenyum tipis, sekarang kesepakatan sudah selesai, Tuan muda Duan, silakan kembali. Setelah berbicara, dia tersenyum pada kedua pemuda itu. Tuan muda, mohon tetap di sini dengan damai. Orang tua ini akan pergi dulu. Apa? Kenapa kalian tidak nyahlah? Apakah anda ingin kami bergerak? Setelah lelaki tua itu pergi, kedua pemuda itu menatap Duan Yingjun dan Ningki dengan dingin. Aura doang bintang tiga perlahan menyebar dari tubuh mereka. Wajah Duan Yingjun pucat pasti. Dia ingin bertengkar dengan keduanya lagi, tapi Ningki menarik lengannya dan tersenyum, Saudara Duan, karena mereka ingin tinggal di sini, biarkan mereka tinggal. Kita akan mencari tempat lain. Di kota besar seperti Cloud Reasing City, apakah kita takut tidak dapat menemukan tempat tinggal? Hahaha, aku khawatir kamu benar-benar tidak akan bisa menemukannya. Tapi tidak apa-apa, kita akan bersembunyi di sudut selama beberapa malam dan semuanya akan berakhir. Dari kelihatannya, kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid luar. Jangan biarkan kami bertemu dengan mudi hutan yang luas. Jika tidak, kamu akan mendapat hadiah. Pihak lain terus mengejek mereka. Namun, Duan Yingjun telah ditarik keluar halaman oleh Ningki. Sepanjang perjalanan, ekspresi wajahnya masih geram. Saudara Ning, aku telah membodohi diriku sendiri. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit pada Ningki karena malu. Tidak masalah. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Saat ini, mereka kebetulan melewati sebuah bangunan yang sangat megah. Tinggi bangunan itu setidaknya seribu kaki. Ada dua penjaga berdiri di pintu masuk, tubuh mereka memancarkan aura Dohuang. Di pelakat pintu ada tulisan, Pavilion Abadi. Saudara Duan, tidak bisakah kita diam di sini saja. Sepertinya masih ada ruangan kosong. Ningki melirik ke Pavilion Abadi. Jumlah orangnya tidak sebanyak yang dia bayangkan. Melihat ini, Duan Yingjun buru-buru berkata dengan suara rendah, Saudara Ning, lupakan saja. Suatu malam di sini berharga 200 kristal roh kelas rendah. Saat dia berbicara, dia hendak menarik Ningki pergi. Pada akhirnya, ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria dan dua wanita menghalangi jalan mereka. Bukankah ini Duan Yingjun? Apakah kamu di sini untuk tinggal? Harga Pavilion Abadi tidaklah murah. Apakah ibumu, yang terlahir sebagai pelayan, menyimpan cukup banyak kristal roh untukmu? Di antara mereka bertiga, pemimpinnya memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia sangat tampan. Ningki melirik atributnya dan menemukan bahwa dia juga seorang murid dari rumah Markis Naga Ilahi. Dia adalah Do Wang Bintang 4, Duan Tianying. Saat dia mengejek Duan Yingjun, ekspresi kedua gadis di belakangnya agak berbeda. Salah satu dari mereka mengungkapkan ekspresi simpati. Yang lain memandang Duan Yingjun dengan perasaan senang hati. Setelah melirik tubuh montoknya, dia menunjukkan ekspresi jijik. Duan Yingjun melirik gadis yang menunjukkan ekspresi simpati. Ekspresi kekaguman melintas di matanya, dan dia tertawa canggung, Tianying, Aku dan temanku baru saja lewat. Kalian ingin tinggal di penginapan, kan? Maka kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Mari kita kembali ke halaman kecil yang baru saja kita sewa. Kita akan bertemu lagi di seleksi dalam beberapa hari. 265 Namun, Duan Tianying tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia bergerak dan menghalangi jalan Duan Yingjun. Dia tersenyum dan berkata, Jangan terburu-buru pergi. Apakah kamu tidak akan memperkenalkan temanmu? Saat dia berbicara, dia menilai Ningki. Setelah mengetahui bahwa Ningki hanya berada di puncak alam Dou Ling, wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek yang tidak terselubung. Ah, ini saudara Ningki dari kerajaan macan putih. Duan Yingjun buru-buru berkata, Duan Yingjun, sebagai murid dari rumah Markis Naga Suci, kamu tidak boleh berteman begitu saja meskipun kamu seorang bajingan. Jika tidak, kamu akan membuat malu rumah Markis kami. Wanita yang memandang Duan Yingjun dengan jijik perlahan berbicara. Duan Hualian, apa yang kamu katakan? Apakah saya memerlukan persetujuan Anda untuk berteman? Tanpa diduga, Duan Yingjun, yang selalu bersikap ramah, mengubah ekspresinya setelah wanita itu mengejek Ningki dan langsung memarahinya. Anda, Duan Yingjun, aku baru saja memberimu sedikit nasihat. Apakah Anda ingin mendengarkan atau tidak? Duan Hualian sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Saudara Ning, ayo pergi. Duan Yingjun sekali lagi menatap wanita yang belum berbicara dan hendak menarik Ningki menjauh. Namun, Ningki tersenyum dan berkata, Saudara Duan, apakah Anda lupa bahwa kita sudah keluar dari halaman kecil itu? Saudara Ning, kamu. Wajah Duan Yingjun memerah. Dia tidak mengerti mengapa Ningki mengungkapnya. Hahaha, jadi tidak ada tempat menginap. Ini tidak bagus. Tempat-tempat murah itu sudah penuh orang. Seleksi akan segera dimulai. Aku khawatir kamu harus bersembunyi di sudut dengan pengemis untuk selanjutnya. Beberapa hari. Duan Tianying tertawa pelan. Saudara Duan, Bukankah kita setuju untuk tinggal di pavilion abadi? Ingatan Anda semakin buruk. Ayo pergi. Apa yang kamu tunggu? Ningki berkata sambil tersenyum. Lalu dia berjalan ke pavilion abadi. Penjaga di pintu mendengar percakapan mereka. Saat ini, senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di wajahnya. Duan Yingjun tercengang saat melihat ini. Dia mengira Ningki membantunya melampiaskan amarahnya. Namun, dia hanya memiliki 70 hingga 80 kristal roh tingkat rendah pada dirinya. Bagaimana dia bisa tinggal di pavilion abadi? Tidak perlu menyebutkan Ningki. Dia hanya berasal dari kerajaan Macan Putih dan berada di puncak alam Douling. Namun, jika dia tidak masuk sekarang, Ningki akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Lupakan saja, jika kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, ayo kita mempermalukan diri kita sendiri bersama-sama. Sambil mengertakkan gigi, Duan Yingjun mengikuti Ningki ke pavilion abadi. Wajah Duan Tianying menunjukkan sedikit ejekan, mereka ingin tinggal di pavilion abadi. Sungguh menggelikan, ayo masuk juga, jangan sampai Duan Yingjun mempermalukan Divine Dragon Manor kita nanti. Dengan itu, dia membawa kedua wanita itu ke pavilion abadi dan mengikuti di belakang Duan Yingjun. Ningki langsung berjalan menuju konter. Saat ini, Duan Yingjun segera mengejarnya dan berbisik, Saudara Ning, saya menghargai kebaikan Anda, tapi ayo tinggalkan tempat ini. Saudara Duan, jangan khawatir. Berdiri saja di samping. Ningki menghiburnya sambil tersenyum. Oh. Duan Yingjun sedikit bingung. Saat ini, Ningki sudah tiba di depan konter dan berkata kepada penjaga toko, penjaga toko, apakah Anda punya lowongan? Penjaga toko melirik Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, berapa banyak yang kamu inginkan? Dua kamar, tentu saja. Ningki tersenyum. Oh, coba saya lihat. Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda. Dia menundukkan kepalanya dan membalik-balik buku rekening, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, masih ada dua kamar kelas Suan, 300 kristal spiritual rendah sehari. Tuan Muda, apakah Anda menginginkannya? Duan Yingjun mengerutkan ke Ning, bahkan kamar kelas Huang yang berharga 200 kristal spiritual rendah sehari telah hilang, bahkan lebih mustahil baginya untuk membelinya. Wajah Duan Tianying menunjukkan ekspresi mengejek, siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Penjaga toko, apakah hanya ada dua kamar ini? Apakah tidak ada ruangan lain? Ningki bertanya sambil tersenyum. Ya, penjaga toko itu mengangguk. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ningki akan mengambil kesempatan untuk pergi setelah melakukan suatu tindakan, Ningki mengeluarkan 60 pil budidaya roh kelas kuning dan menyerahkannya. Dua kamar ini kalau begitu. Ningki tersenyum tipis. Duan Yingjun terkejut dan segera melihat pil budidaya roh. Lalu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pil budidaya roh kelas kuning. Hem, satu pil sama dengan 10 kristal spiritual rendah, 60 pil sama persis dengan sewa sehari. Seseorang, bawa kedua tuan muda itu ke atas. Setelah penjaga toko memeriksa keaslian dan kualitas pil budidaya roh, dia menyimpannya dan berteriak kepada pelayan yang berdiri di dekatnya. Pelayan segera berlari mendekat dan tersenyum pada Ningki dan Duan Yingjun. Tuan muda, tolong ikuti saya. Saudara Duan, jangan hanya berdiri di sana. Ayo pergi. Ningki melihat Duan Yingjun berdiri di sana dengan linglung dan tidak bisa menahan senyum. Oh, oh, ya. Duan Yingjun tersenyum bahagia dan buru-buru mengikuti pelayan ke atas bersama Ningki. Saat mereka menaiki tangga, dia dengan sengaja melirik ke arah Duan Tianying dan melihat wajahnya sangat pucat. Pada saat ini, Duan Yingjun merasa sangat riang. Apakah anak itu benar-benar dari kerajaan macan putih? Bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak pil budidaya roh kelas kuning sekaligus? Seru Duan Hualian. Bibir Duan Tianying bergerak, tapi dia tidak berbicara. Tiba-tiba, seolah sedang memikirkan sesuatu, dia buru-buru berjalan ke konter dan berkata, penjaga toko, apakah masih ada kamar tersisa? Penjaga toko menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, pavilion surgawi untuk sementara penuh. Silakan cari tempat lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Duan Tianying kembali ke kedua gadis itu dengan bingung. Di mana dia seharusnya menemukan kamar sekarang? Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan menertawakan Duan Yingjun sekarang. Paling tidak, dia bisa mendapatkan dua kamar. Duan Tianying, yang telah dimanjakan sejak kecil, tidak akan bisa menerimanya jika harus tinggal sekamar dengan belasan orang. Ayo pergi. Tidak ada ruangan lagi di sini. Ayo cari di tempat lain. Duan Tianying berkata dengan wajah pucat. Tuan Muda, ini tempatnya. Kamar Anda terhubung dan ada pelayan khusus untuk melayani Anda. Jika Anda butuh sesuatu, instruksikan saja pada mereka. Selain itu, sepertinya ini adalah pertama kalinya Anda datang ke pavilion surgawi. Di sana adalah seorang ahli yang telah menyiapkan formasi di sini yang sangat berguna untuk budidaya. Saya akan pamit dulu. Kata pelayan itu dengan hormat. Terima kasih. Ningki dengan santai melemparkan pil budidaya roh kelas kuning kepadanya. Mata pelayan itu berbinar. Dia membungkuk pada Ningki lagi sebelum mundur dengan gembira. Dia berpikir, Tuan Muda ini benar-benar berpikiran terbuka. Aku berkata, Saudara Ning, ternyata kamu adalah orang yang tersembunyi. Katakan padaku secepatnya, dari mana asalmu. Duan Yingjun akhirnya menemukan kesempatan dan berkata kepada Ningki dengan sedikit ketidakpuasan. Ningki berkata sambil tersenyum, Saudara Duan salah paham. Saya seorang alkemis, jadi saya memiliki pil budidaya roh. Apa? Saudara Ning adalah seorang alkemis. Hahaha, itu bagus. Saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Duan Yingjun sangat gembira saat mendengar ini. 266. Duan Yingjun tersipu dan berkata dengan bingung, Oh, oke, tidak perlu formalitas. Oh, dia masih anak kecil yang lugu. Ningki sedikit terkejut. Namun, dari kata-kata mengejek Duan Tianying, dapat dilihat bahwa posisi Duan Yingjun di Istana Markis Naga Suci hanya sedikit lebih baik daripada miliknya. Meskipun dia adalah Raja Dou Bintang I, sikapnya mirip dengan bangsawan kelas dua di Kekaisaran Kintang. Dari sini, bisa dilihat seberapa dalam perairan Kekaisaran Sembilan Negara. Tuan Muda, bisakah kita masuk ke kamar? Pelayan itu tersenyum pada Ningki. Ningki berencana untuk menyempurnakan beberapa pil dalam tiga hari ke depan. Tidak nyaman jika ada orang luar di dalam ruangan. Melihat wajah Merah Duan Yingjun, dia langsung punya rencana. Pergilah ke sisi saudara Duan. Dia sangat gemuk, dia membutuhkan setidaknya dua orang untuk melayaninya. Saya tidak membutuhkannya. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi kesempatan kepada Duan Yingjun untuk menolak dan langsung memasuki ruangan. Duan Yingjun tercengang. Dia ingin menolak, tetapi ketika dia melihat penampilan menyedihkan dari pelayan dengan air mata berlinang setelah Ningki menolaknya, dia tidak tahan dan didorong ke kamar oleh dua pelayan setelah penolakan setengah hati. Setelah Ningki memasuki ruangan, dia bisa merasakan bahwa kispiritual langit dan bumi di dunia luar. Tidak heran kalau biayanya 300 kristal spiritual rendah per malam. Jika dia berkultivasi selama 24 jam, dia hampir dapat memulihkan setengah biayanya. Saat ini, dia masih memiliki sekitar 100 pil budidaya roh tingkat kuning. Setelah mengatur akomodasi, dia meninggalkan pavilion abadi dan mencari tempat untuk menjual jamur roh. Ola Raja Alkimia. Ningki berdiri di depan sebuah toko yang sangat megah. Setelah melihat sekilas kata-kata di papan nama, dia masuk. Ada banyak pelanggan di dalam. Ningki bahkan melihat tidak kurang dari 10 Grandmaster. Mereka diikuti oleh sekelompok besar pemuda dan pemudi. Ningki telah melihat beberapa di antaranya ketika dia mendaftar. Tampaknya mereka adalah para tetua dari beberapa keluarga yang membawa junior mereka untuk berpartisipasi dalam seleksi murid luar dari sekte Cloud Reasing. Dia berkeliling toko beberapa kali dan akhirnya menemukan pelayan gratis. Dia segera berjalan dan berkata, Saudaraku, apakah kamu mempunyai ramuan roh untuk memurnikan pil pembangkit roh yang dijual di sini? Pelayan ini tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Kultifasinya sama dengan Ningki, yang berada di puncak alam Dowling. Keberadaan seperti itu akan menjadi ahli top di Kekaisaran Kintang dan cukup untuk menjadi seorang tiran. Namun, di Cloud Reasing City, dia adalah seorang pelayan rendahan. Tuan muda, Aula dan Raja saya memiliki semua jenis ramuan roh. Berapa banyak yang Anda inginkan untuk pil pembangkit roh? Pelayan itu tersenyum. Bolehkah saya mengetahui harga tempat ini? Ningki bertanya. Beda daerah beda harga. Dia harus mencari tahu, jangan sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Satu kristal spiritual rendah per porsi. Jika kamu ingin lebih, kamu bisa mendapatkan diskon. Kata pelayan itu. Satu kristal spiritual rendah. Harga ini berkali-kali lipat lebih tinggi dari 8.000 tael perak. Ningki sedikit terkejut. Tuan muda, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Ada terlalu banyak tamu saat ini. Jika Tuan muda perlu waktu untuk mempertimbangkannya, saya akan menyapa yang lain terlebih dahulu. Pelayan itu tersenyum. Komisi untuk pil pembangkit semangat sangat rendah, jadi dia tidak ingin membuat kesepakatan ini. Dia tidak ingin kehilangan masalah besar lagi karena Ningki. Bagaimana kalau begini? Beri aku seribu. Kata Ningki. Seribu. Baiklah, saya ingin tahu apakah Tuan muda akan membayar dengan kristal spiritual atau barter. Jika Anda barter, dan King Hall akan mengenakan komisi kecil. Mata pelayan itu berbinar. Dia tidak menyangka bahwa Ningki, yang hanya berada di puncak alam Dowling, akan menawarkan seribu kristal spiritual rendah. Jika dia membuat kesepakatan ini, dia bisa mendapatkan 10 kristal spiritual rendah sebagai komisi. Meski tidak banyak, namun juga tidak sedikit. Oleh karena itu, sikapnya menjadi lebih serius. Bisa dibilang itu barter, saya akan menggunakan pil pembangkit semangat tingkat kuning untuk menukarnya. Ningki mengangguk. Pil peningkat semangat tingkat kuning. Wajah pelayan itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa tidak melihat Ningki dari atas ke bawah. Tindakan semacam ini sangat tidak sopan, tapi Ningki tidak keberatan. Tuan muda, pil pembangkit semangat tingkat kuning, apakah itu dibuat oleh para tetua di keluarga Anda atau oleh Anda? Kali ini, dia sudah menggunakan gelar kehormatan. Karena, bahkan di Aula Dan King, hanya satu tetua dan master pavilion yang dapat menyempurnakan pil pembangkit semangat tingkat kuning. Apakah ada perbedaan? Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Pelayan itu terkejut dan berkata dengan suara rendah, Maaf, saya akan segera mengambil rumput spiritual Anda. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan setumpuk besar rumput spiritual di depan Ningki. Ningki menyerahkan pil pembangkit semangat. Pelayan meliriknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini memang pil pembangkit semangat tingkat kuning. Sedangkan untuk komisinya, saya tidak akan membebankan biaya karena saya telah melakukan penelitian tentang pil pembangkit semangat dan dapat membedakan mana yang asli dan yang palsu. Ada tidak perlu seorang tetua yang menilainya. Saya harap jika Tuan Muda memiliki lebih banyak pil pembangkit semangat tingkat kuning di masa depan, Anda dapat memilih untuk datang ke Balai Raja dan untuk menjualnya. Saya Feng Si, murid Feng keluarga kota Cloud Rising. Selama Tuan Muda menjual pil pembangkit roh kepadaku, aku bisa menawarkanmu diskon 10%. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Ningki mengambil rumput spiritual dan pergi. Begitu dia kembali ke pavilion abadi, dia membeli tempat latihan sehari dan pergi untuk memurnikan pil. Setelah Ningki pergi, Feng Si segera menemui tetua Feng dari Balai Raja dan, yang juga merupakan Paman Agung dan Grandmaster Alkimia. Paman hebat, seseorang baru saja menggunakan 100 pil pembangkit roh tingkat kuning untuk ditukar dengan 1000 rumput spiritual. Oh, rumput rohani apa? Rumput spiritual yang digunakan untuk memurnikan pil pembangkit roh. Apa? Ekspresi Feng Likeng tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan suara rendah, dari mana asal orang ini? Apakah dia tahu cara memurnikan pil penambah semangat tingkat kuning? Paman hebat, orang ini hanya berada di puncak alam Dowling. Dia juga tidak terlihat terlalu tua. Aku belum pernah melihatnya di kota Cloud Rising sebelumnya, jadi dia jelas orang luar. Dia seharusnya berada di sini untuk sementara waktu. Seleksi murid luar dari sekte Cloud Rising. Aku mencoba bertanya padanya, tapi dia tidak menjawabku secara langsung. Namun, aku punya perasaan bahwa pil pembangkit semangat tingkat kuning itu disempurnakan olehnya. Memikirkan sikap acuh-ta'acuh Ningki, Feng Si berkata dengan tegas. Pergilah, cari tahu di mana dia tinggal. Aku ingin melihatnya secara pribadi. Feng Likeng berkata dengan suara rendah. Iya, Paman hebat. Dengan kekuatan keluarga Feng, sangat mudah untuk mengetahui di mana seseorang tinggal di Cloud Rising Sek. Keesokan harinya, alamat Ningki dikirim ke Feng Likeng. Dia tidak menyapa orang lain di Aula Dan King dan berjalan menuju pavilion abadi sendirian. Elder Feng, sudah lama tidak bertemu, tapi sikapmu masih sama. Penjaga toko di pavilion abadi jelas merupakan kenalan lama Feng Likeng. Dia segera keluar dari balik konter dan menyapanya. 267. Hahaha, Penatua Feng pasti bercanda. Penjaga toko tertawa terbahak-bahak. Kemudian, nada suaranya berubah. Elder Feng, apakah Anda di sini untuk mencari seseorang? Yah, kamu tidak perlu menelponku. Aku akan mencarinya sendiri. Feng Likeng mengangguk. Elder Feng, Anda harus tahu bahwa pavilion surgawi tidak mengizinkan kecelakaan terjadi pada tamu mereka di pavilion. Jika ada permusuhan, mengapa Anda tidak menunggu sampai dia meninggalkan pavilion surgawi sebelum menyelesaikannya? Penjaga toko berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir. Saya di sini untuk mengunjungi seorang teman lama. Saya, Feng Likeng, secara alami mengetahui aturan pavilion abadi. Saya tidak akan mempersulit Anda. Feng Likeng terkekeh. Itu bagus. Lebih banyak tamu telah datang. Saya akan menyambut mereka. Penatua Feng, silakan lanjutkan. Penjaga toko menghela nafas lega dan tersenyum. Ya. Tidak lama kemudian, Feng Likeng muncul di depan kamar Ningki. Dia mengetuk pintu dengan ringan. Tapi tidak ada pergerakan untuk waktu yang lama. Melihat ini, Feng Likeng berkata dengan suara yang jelas, Saya Feng Likeng dari Dan King Hall. Saya ingin tahu apakah teman kecil punya waktu untuk membuka pintu. Berderit. Pintunya terbuka, tapi itu bukan pintu Ningki, tapi pintu di sebelahnya. Duan Yingjun menjulurkan kepalanya dan memandang Feng Likeng dengan ekspresi bingung, Senior, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari Saudara Ning? Oh, apakah Anda teman pemilik ruangan ini? Tahukah kamu kalau dia ada di kamar sekarang? Feng Likeng tersenyum. Aku akan berteriak untukmu. Duan Yingjun dengan antusias keluar, dan kemudian mengetuk pintu beberapa kali. Saudara Ning, seseorang sedang mencarimu, Saudara Ning, apakah kamu ada di dalam kamar? Saudara Ning, sepertinya teman kecil tidak ada di kamar. Orang tua ini datang di waktu yang salah. Feng Likeng menghela nafas dan hendak pergi ketika pintu perlahan terbuka. Ningki berjalan keluar, menatap Feng Likeng, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, apakah kamu mencari saya? Tepat. Melihat Ningki, Feng Likeng menemukan bahwa penampilan Ningki persis sama dengan deskripsi Feng Xi. Mengetahui bahwa dia telah menemukan orang yang tepat, Feng Likeng tersenyum dan berkata, Teman kecil, maukah kamu masuk ke kamarku untuk mengobrol? Saudara Ning, jadi kamu punya kenalan di Cloud Racing City, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Duan Yingjun tanpa basa-basi masuk ke kamar Ningki. Melihat ini, Ningki hanya bisa menoleh sedikit dan berkata, Senior, silakan masuk. Setelah memasuki ruangan, Feng Likeng langsung ke pokok permasalahan. Teman kecil, saya alkemis dan King Hol, Feng Likeng. Kemarin teman kecil pergi ke Dan King Hall untuk membeli seribu set ramuan Herbal Spirit Rising dan Hem, benar juga, mungkinkah ada yang salah dengan pil pembangkit semangat yang kuberikan padamu? Ningki sedikit mengernyit. Tidak sama sekali, pil peningkatan spiritual milik teman kecil memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bahkan seorang alchemy grandmaster biasa pun tidak bisa menandinginya. Aku ingin tahu apakah teman kecil ini membeli rumput roh untuk dimurnikan sendiri atau untuk diberikan kepada orang yang lebih tua. Di dalam keluargamu, Feng Likeng tersenyum. Tentu saja, saya akan menyempurnakannya sendiri. Senior Feng, Saudara Ning adalah ahli pil. Duan Yingjun menyela. Oh. Mata Feng Likeng berbinar saat dia berkata, saya ingin tahu apakah teman kecil tertarik untuk bergabung dengan Dan King Hall saya. Jangan khawatir, Dan King Hall pasti akan memberikan perlakuan terbaik kepada teman kecilnya. Teman kecil, kamu harus berada di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi murid luar Sekte Cloud Rissing, kan? Anda juga bisa datang ke Dan King Hall saya. Saya tidak dapat menjamin hal lainnya, tetapi jika Anda mempunyai masalah dengan kultifasi Anda, saya pribadi dapat memberi Anda petunjuk. Wajah Duan Yingjun penuh rasa iri. Meskipun dia berada jauh di Istana Naga Suci Kerajaan Sembilan Negara, dia memiliki pemahaman tentang Dan King Hall dari Sekte Cloud Rissing. Master Pavilion bukan hanya seorang Raja Elixir, tapi juga seorang Dozun. Jika Ningki menjadi Master Pil yang melayani Aola dan King, beberapa petunjuk dari Master Pavilion akan cukup untuk memberi manfaat bagi Ningki selama sisa hidupnya. Ini, mohon maafkan aku karena tidak bisa mematuhinya. Ningki berpikir sejenak sebelum dia tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, tujuanku adalah menjadi murid luar dari Sekte Cloud Rissing. Oleh karena itu, aku tidak dapat menerima niat baik senior. Saudara Ning, mengapa kamu begitu keras kepala? Jangan bicara tentang betapa sulitnya menjadi murid luar. Bahkan jika kamu menjadi murid luar, bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan status seorang ahli pil? Duan Yingjun berkata dengan cemas. Bagaimana kalau begini, teman kecil? Jika kamu gagal dalam seleksi, dan King Hall ku akan tetap terbuka untukmu. Jika saatnya tiba, kamu bisa datang dan menemukanku. Feng Likeng berpikir sejenak sebelum dia tersenyum. Jika itu masalahnya, saya berterima kasih kepada senior Feng atas kebaikan Anda. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah Feng Likeng secara tidak langsung bertanya tentang latar belakang dan guru Ningki, dia berdiri dan pergi. Begitu dia pergi, Duan Yingjun menghela nafas. Saudara Ning, kamu seharusnya langsung setuju. Setidaknya ada Dozun di aula dan King yang bisa mengajarimu secara pribadi. Dibandingkan dengan pergi ke Sekte Cloud Rising untuk menjadi burung Phoenix. Ekor, aku lebih suka menjadi kepala ayam. Jika senior Feng mengundang saya, saya akan merangkak ke Dan King Hall meskipun saya harus merangkak. Sayangnya, saya tidak tahu cara mengolah pil. Saudara Duan, kamu salah jika berpikir seperti ini. Memasuki Sekte Cloud Rising memberimu kesempatan untuk menjadi murid batin, lalu murid sejati, lalu penatua. Di masa depan, kamu bahkan mungkin menjadi pemimpin Sekte. Masa depanmu berkali-kali lebih baik daripada di Dan King Hall. Apakah kamu tidak tahu bagaimana melakukan perhitungan sederhana seperti itu? Ningki tersenyum. Tetapi, Duan Yingjun jelas tahu bahwa apa yang dikatakan Ningki salah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Dia hanya bisa mengasihani kesempatan Ningki untuk pergi ke Aola dan King sambil berjanji pada Ningki. Saudara Ning, jangan khawatir. Dalam seleksi ini, apapun yang terjadi, saya akan melindungi hidup Anda. Jika saya juga gagal, Anda masih bisa jaga aku ketika kamu pergi ke Aola dan King. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke Istana Markis Nagasuci dengan ekor di antara kedua kakiku. Saudara Duan, jika kamu percaya padaku, lain kali kamu kembali ke Istana Markis Nagasuci, kamu pasti tidak akan kembali dengan ekor di antara kedua kakimu. Ningki tersenyum tipis. Meskipun Duan Yingjun merasa agak aneh baginya untuk mengucapkan kata-kata ini sebagai puncak Douling, dia sedikit mempercayainya di dalam hatinya. Tiga hari kemudian, Ningki dan Duan Yingjun keluar dari pavilion abadi bersama-sama. Akibatnya, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan dua bersaudara dari Heavensward Markis Mansion yang telah merampok halaman Duan Yingjun. Uhuk-uhuk. Duan Yingjun terbatuk keras. Keduanya mengikuti suara itu dan menoleh. Mata mereka sedikit terkejut. Duan Yingjun berkata dengan terkejut, Ah, jadi kalian berdua. Aku ingin tahu apakah halamannya nyaman. Huh, tempat tidur di pavilion abadi agak keras dan punggungku sakit karena tidur. Namun, masih bernilai 300 kristal spiritual rendah setiap malam. Jika saya harus memilih, saya masih lebih memilih halaman kecil yang harganya 10 kristal spiritual rendah per malam. Keduanya tercengang. Mereka sebenarnya tinggal di pavilion abadi. Memikirkan bagaimana dia mengejek Duan Yingjun dan Ningki karena tidur di sudut, dia merasa sedikit malu. Huh, dimanapun Anda tinggal, jika Anda ingin menjadi murid luar dari Cloud Rissingsec, kami masih harus berjuang dalam seleksi. Saya berharap saat itu, Anda masih sesantai sekarang. Pemuda yang sedikit lebih tua itu mencibir dan menarik adiknya pergi. Bebek mati, keras kepala. Duan Yingjun memandang punggungnya dengan jijik dan mengutuk dengan suara rendah. Ayo pergi. Kalau kita terlambat dan ketinggalan seleksi, itu tidak baik. 268. Kota Awan meningkat. Kediaman Tuan Kota. Sekilas, Ningki memperkirakan setidaknya ada beberapa ribu doang. Dou Ling seperti dia agak langka. Ada 10 douzong dari berbagai usia berdiri di platform tinggi di tengah rumah gubernur kota. Yang lebih muda tampak berusia 30-an atau 40-an, sedangkan yang lebih tua tampak berusia 70-an atau 80-an. Ningki tahu bahwa usia mereka tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. 10 orang ini semuanya adalah tetua pelaksana dari Sekte Cloud Rissing yang bertanggung jawab atas para murid luar. Duan Yingjun mengatakan bahwa para tetua dari Rissing Cloud Sek dibagi menjadi 3 tingkatan. Level terendah adalah Dekan Elder, yang bisa diambil alih oleh douzong. Tingkat tertinggi adalah penatua berbaju hijau, yang bertanggung jawab atas masalah-masalah dalam Sekte Dalam. Mereka juga merupakan kekuatan inti dari Rissing Cloud Sek. Hampir setiap departemen besar dijalankan oleh penatua berbaju hijau. Mereka mengenakan jubah harta karun trate hijau, yang unik untuk Rissing Cloud Sek. Itulah sebabnya mereka disebut tetua berbaju hijau oleh dunia luar. Setelah itu adalah pangkat tertinggi, penatua pembawa lampu. Sekte Cloud Rissing memiliki total 4 lampu. Setiap lampu mewakili area terlarang terpenting di Cloud Rissing Sek. Lampu adalah kunci menuju area terlarang. Penatua yang bertanggung jawab atas, lampu, itu dengan hormat disebut penatua pembawa lampu. Pada saat yang sama, dia adalah seorang ahli tingkat atas sejati di negeri Suan Timur, seorang doseng. Pada saat ini, gubernur kota Cloud Rissing, Yun Jinghong, sedang berdiri di depan 10 tetua pelaksana. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas doseng dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang doseng. Oleh karena itu, 10 tetua pengawas memandangnya dengan hormat. Lagi pula, selain sebagai gubernur kota Cloud Rissing, Yun Jinghong juga merupakan salah satu dari 3 tetua pengawas terkuat di sekte Cloud Rissing. Selama dia berhasil menerobos, dia akan segera dipromosikan menjadi tetua berjubah hijau. Yun Jinghong melirik kerumunan dan perlahan berkata, kali ini, sekte Cloud Rissing akan merekrut 379 murid sekte luar. Karena jumlah orang yang berpartisipasi dalam seleksi telah meningkat sebesar 30 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seleksi akan ditunda 10 hari. Akan ada total 40 hari. Dalam 40 hari ini, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan area yang telah saya tunjuk. Jika Anda pergi tanpa izin, Anda akan langsung gagal. Selain itu, tidak ada aturan lain. Hidup dan matimu terserah surga. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Anda masih memiliki kesempatan untuk keluar sekarang. Tidak ada yang memilih untuk pergi. Lagi pula, semua orang ada di sini karena alasan yang sama, dan itu adalah menjadi murid sekte luar dari Cloud Rissing Sek. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan di Dong Suan. Karena itu masalahnya, tolong ikuti yang lebih tua. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Pada saat ini, 10 tetua diakon masing-masing melemparkan sebuah benda ke langit. Benda itu mengembang seiring angin, dan tidak lama kemudian, 10 kapal perang besar muncul di langit. Kapal perang serigala hijau nomor 1 dari pavilion peralatan yang mulia. Setiap kapal setara dengan Dozong. Jika dia bertarung di kapal perang, dia akan mampu menghadapi 2 hingga 3 Dozong pada saat yang bersamaan. Nilainya adalah 100 ribu kristal rohani rendah. Seperti yang diharapkan dari Cloud Rissing Sek, bahkan para penatua di Aken pun memiliki serigala hijau 1. Duan Yingjun mengungkapkan ekspresi iri. Di rumah Markis Naga Suci, hanya beberapa tetua atau Duan Lingyu, yang terlahir sebagai putra surga yang bangga, memiliki kapal perang pavilion artefak tertinggi. Saat ini, kapal perang itu berada sekitar 100 meter di atas tanah. Ningki melihat orang-orang di sekitarnya terbang satu per satu. Beberapa wajah Dou Ling dipenuhi kecemasan. Mereka tidak menyangka seleksi putaran pertama akan seperti ini. Saudara Ning, pegang aku, aku akan mengantarmu. Kata Duan Yingjun. Tidak dibutuhkan. Ningki tersenyum dan terbang ke langit. Gail boots yang ada di kakinya bukan hanya untuk pamer. Tidak sulit baginya untuk terbang di ketinggian rendah dalam jarak dekat. Saudara Ning masih memiliki teknik seperti ini. Sial, meskipun kamu berasal dari kerajaan macan putih, kamu masih jauh lebih kuat dariku, bajingan dari rumah Markis Naga Suci. Duan Yingjun memandang Ningki dengan iri dan segera terbang juga. Karena tubuhnya terlalu kuat, kecepatan terbangnya jelas lebih lambat dibandingkan Dou Wang lainnya. Ketika mereka sampai di kapal perang, Ningki melihat ke bawah dan melihat sekitar 30 Dou Ling menatap mereka tanpa daya. Dengar? Lebih dari 30 orang telah tersingkir. Tapi itu bagus juga. Mereka akan mati jika pergi ke hutan yang luas. Mereka tidak hanya harus menghadapi binatang iblis yang kuat, tapi mereka juga harus waspada agar tidak digunakan sebagai perisai. Umpan dan Umpan Meriam Duan Yingjun menatap mereka dan berkata dengan sombong. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Ningki juga berada di puncak level Dou Ling. Takut Ningki akan salah paham, dia segera menambahkan, Tentu saja, saya tidak akan menggunakan saudara Ning sebagai Umpan Meriam. Jangan khawatir. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kelompok penatua diaken bahkan tidak memandang mereka yang tidak bisa menaiki kapal perang tersebut dan langsung mengarahkan kapal perang tersebut menuju hutan yang luas. Setengah hari kemudian, Ningki melihat pegunungan dan hutan tak berujung muncul di depannya. Sepuluh kapal perang terbang ke arah berbeda dan berdiri di ruang kosong. Kalian semua, tunggu di sini. Penatua diaken di kapal perang berkata dengan dingin dan terbang ke langit di atas hutan. Kadang-kadang, dia menembakkan sesuatu dari tangannya. Karena kecepatannya terlalu cepat, Ningki tidak dapat melihat apa yang mereka tembakan. Para tetua sedang menyiapkan formasi untuk mengelilingi daerah tersebut. Kata Duan Yingjun. Begitu dia selesai berbicara, garis-garis emas muncul di hutan luas di bawah. Garis-garis emas ini terus memanjang dan akhirnya saling terhubung, mengelilingi area yang sangat luas yang diperkirakan luasnya beberapa ribu kilometer persegi. Ayo turun. Penatua diaken kembali ke kapal perang dan berkata dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, semua orang meninggalkan kapal perang dan mendarat di area bawah. Begitu mereka mendarat, Duan Yingjun menarik Ningki dan berkata, Ayo cepat. Ada terlalu banyak orang di sini. Kamu hanya berada di puncak level douling. Itu terlalu mencolok. Benar saja, Ningki bisa merasakan banyak tatapan tertuju padanya. Namun, mereka merasa was-was dan tidak ada yang memilih untuk menyerang. Sebaliknya, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan pergi. Duan Yingjun hanya berhenti terengah-engah ketika dia tidak bisa melihat orang lain. Tubuhnya dipenuhi keringat. Saudara Duan, kamu harus menghilangkan sebagian lemakmu. Ningki berkata dengan emosional. Aku tidak bisa menahannya. Dalam kehidupan ini, selain ingin menonjol, hobiku yang lain adalah makan. Saudara Ning, perhatikan sekeliling dan lihat apakah ada binatang iblis. Ayo kita berburu satu untuk mengisi perut kita terlebih dahulu. Titik. Kemudian, kita bisa bertahan selama 40 hari ke depan. Duan Yingjun menepuk perutnya dan berkata sambil tersenyum. Ningki terdiam. Selama 4 hingga 5 hari berikutnya, hutan luas itu sangat damai. Ningki dan Duan Yingjun tidak bertemu orang lain. Sebaliknya, mereka bertemu dengan beberapa binatang iblis yang dibunuh Duan Yingjun. Di langit di atas kepala mereka, 10 kapal perang terbang bolak-balik. Ningki merasa bahwa mereka kadang-kadang berhenti di atas kepala mereka selama beberapa saat. Tampaknya para penatua di Aken ini telah mengamati pergerakan seleksi. Saudara Duan, apakah kita akan bersembunyi seperti ini? Ningki memandang Duan Yingjun yang sedang memanggang daging dan bertanya. Duan Yingjun berkata sembarangan, jika tidak, kita harus bersembunyi sampai waktunya hampir habis. Kemudian, kita akan mencari kesempatan untuk menyerang. Pada saat itu, selama kita bertarung dalam beberapa pertempuran yang bagus, kita mungkin terpilih sebagai orang luar. Murid. Namun, meski pikirannya indah, kenyataannya sangat kejam. 269. Seseorang datang. Duan Yingjun buru-buru memasukkan daging ke dalam mulutnya dan berdiri dengan waspada. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia menghela nafas lega. Total ada tiga orang, satu laki-laki dan dua perempuan. Mereka tidak lain adalah Duan Tianying dan lainnya yang berasal dari keluarga yang sama dengan Duan Yingjun. Itu kalian. Duan Tianying sedikit mengernyit. Tianying, kebetulan sekali. Duan Yingjun tersenyum. Ningki menyadari bahwa matanya sesekali melirik wanita yang belum pernah berbicara. Duan Tianying tertawa dingin dan hendak pergi. Namun, setelah melirik Ningki, dia berubah pikiran dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Karena kamu juga berasal dari Istana Markis Naga Suci, kamu dapat mengikuti kami untuk jangka waktu ini. Benar-benar. Wajah Duan Yingjun dipenuhi kegembiraan. Tianying, bukankah membawa mereka berdua menjadi beban? Duan Lengmei berkata dengan tidak senang. Tidak apa-apa, ada kekuatan dalam jumlah. Duan Tianying tersenyum. Mereka mungkin memperlakukan kita berdua sebagai umpan meriam. Bagaimana mungkin Ningki tidak menebak pikiran Duan Tianying? Namun, melihat Duan Yingjun sepertinya ingin tinggal bersama mereka, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Ayo, ayo, Fei-Fei, ini ayam hitam berkobar, yang baru saja aku panggang. Wangi sekali, silakan cicipi. Duan Yingjun dengan antusias mempersilahkan mereka bertiga untuk duduk. Setelah itu, ia mengumpulkan keberaniannya dan mengambil sepotong daging panggang yang renyah di luar dan empuk di dalam. Dia mendatangi Dewi yang dia sukai dan berkata sambil tersenyum lebar. Duan Fei-Fei mengangguk, mengambilnya dan berkata, Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Duan Yingjun sangat senang. Duan Tianying dengan dingin meliriknya dan sedikit ejekan melintas di matanya. Seekor katak ingin makan daging angsa. Kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Dia diam-diam mengejek di dalam hatinya. Apa pendapat kalian tentang langkah selanjutnya? Melihat suasananya tampak sedikit kaku, Duan Yingjun buru-buru mencari topik. Saat ini, orang-orang di hutan luas yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi murid luar adalah sepuluh puncak doang. Mereka berasal dari berbagai sekte dan klan. Meskipun bakat mereka tidak sebaik kita, mereka telah menerima lebih banyak sumber daya pelatihan. Sejak mereka masih muda, sekarang, sepuluh dari mereka memimpin lebih dari seratus doang di berbagai bagian hutan yang luas. Mereka bahkan mengatakan bahwa selama mereka mengikuti mereka, mereka semua dapat dipromosikan menjadi murid luar. Menggelikan dan sombong. Duan Tianying berkata sambil menyeringai. Bukankah itu berarti kita tidak punya kesempatan? Duan Yingjun bergumam pada dirinya sendiri. He he, pemilihan murid sekte luar tidak hanya didasarkan pada kultivasi dan kecakapan bertarung. Para tetua pengelola juga melihat otakmu. Selama kamu bisa bertarung dengan baik, kamu akan diperhatikan oleh para tetua pengelola. Pada saat itu waktu, kamu juga akan dipromosikan menjadi murid sekte luar. Duan Lengmei melirik Duan Yingjun dengan pandangan menghina dan mencibir. Oh, kalau kita mencabut salah satu dari sepuluh orang itu, kita akan bisa maju dengan mantap, kan? Ningki tersenyum. Ya. Duan Yingjun menepuh pahanya. Jika itu masalahnya, para tetua pasti akan menghormati kita. Namun, Duan Tianying dan dua lainnya memandang mereka seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Meskipun saya, Duan Tianying, selalu menganggap diri saya tinggi, tidak disangka bahwa Anda, seorang Dou Ling Puncak dari Kerajaan Macan Putih, ternyata memiliki khayalan untuk menantang Dou Wang Puncak. Hehehe. Duan Tianying tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Target kami adalah mereka yang memiliki tingkat pengolahan yang sama dengan kami. Kami akan membuat jebakan dan memancing mereka masuk sebelum membunuh mereka semua sekaligus. Jika kami bisa melenyapkan sekitar seratus orang sekaligus, peluang kami untuk maju akan meningkat sebesar sekitar 70 hingga 80 persen. Kata Duan Lengmei. Oh, apakah Lengmei punya rencana? Duan Yingjun bertanya dengan wajah tebal. Huh. Duan Lengmei meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya. Dia tidak punya niat untuk mengganggunya. Duan Yingjun tersenyum canggung. Saat ini, Fei Fei membuka mulutnya. Ada banyak binatang iblis di hutan yang luas. Ada juga beberapa tempat berbahaya. Jika kita bisa menemukan salah satu dari mereka terlebih dahulu dan memasang jebakan, kita mungkin bisa mencobanya. Ya, Fei Fei benar. Bagaimana kalau begini? Aku ingat ada tempat bernama Lembah Naga Iblis, dan ada Naga Tulang Putih peringkat 6 di sana. Kudengar seluruh Lembah Naga Iblis dipenuhi racun, tapi ketika kita keluar, kita membawa pil pengusir racun dari rumah Markis, yang bisa mengabaikan racun. Dengan menggunakan ini, kita bisa menciptakan beberapa fenomena aneh harta karun yang digali dan memancing Naga Tulang Putih keluar untuk bertarung, sementara kita duduk santai dan memetik manfaatnya. Kata Duan Tianying. Itu mungkin. Ayo pergi sekarang kalau-kalau ada orang lain yang memimpin. Duan Leng Mei berdiri dan berkata. Duan Tianying sudah menyiapkan peta di tangannya. Dia menemukan lokasi Lembah Naga Iblis di atasnya dan dengan hati-hati berjalan menuju Lembah Naga Iblis. Setelah berjalan lebih dari sehari, Ningki menemukan bahwa pepohonan di dekatnya sedikit layu. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tanah dan udara terasa dingin. Pada saat ini, Duan Tianying dan dua lainnya berhenti dan melemparkan ramuan ke dalam mulut mereka. Duan Yingjun tertawa datar. Tianying, aku keluar terburu-buru kali ini dan lupa membawa pil pengusir racun. Aku ingin tahu apakah kamu punya dua pil tambahan. Aku bisa membelinya darimu seharga tiga kristal spiritual rendah. Maaf, kami hanya punya cukup pil pengusir racun. Kami tidak punya tambahan. Duan Tianying menolak. Mata Duan Fei-Fei berkilat simpati. Meskipun dia ingin membantu Duan Yingjun, dia tidak berdaya. Saudara Duan, kebetulan saya punya beberapa pil pengusir racun di sini. Ningki tersenyum dan melemparkan ramuan ke Duan Yingjun. Duan Tianying melihatnya. Itu memang pil pengusir racun dan kualitasnya tidak rendah. Dia menelannya dengan gembira dan berkata kepada Ningki, Saudara Ning, kamu memang seorang alkemis. Duan Tianying terkejut melihat pil pengusir racun yang dibuang Ningki memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang dia minum. Setelah mendengar Duan Yingjun mengatakan bahwa Ningki adalah seorang alkemis, dia tiba-tiba mengerti. Jadi kamu adalah seorang alkemis. Pantas saja kamu bisa mengeluarkan begitu banyak pil budi daya roh. Ekspresi Duan Lengmei berubah dan dia memandang Ningki dengan ekspresi yang rumit. Kalau begitu, kalian berdua akan menjelajahi jalan di depan. Kami bertiga akan melindungi bagian belakang jika terjadi serangan diam-diam. Kata Duan Tianying. Kami mencari jalannya. Duan Yingjun mengerutkan ke Ning. Saudara Duan, ayo pergi. Kita hanya mencari jalannya. Kita tidak akan mati. Ningki tersenyum dan berkata. Baiklah kalau begitu. Jangan melangkah terlalu jauh. Ikuti saja di belakangku. Duan Yingjun menganggup dan berjalan lurus ke depan. Namun tak lama kemudian, mereka bertemu dengan dua orang pria. Secara kebetulan, mereka mengenal kedua orang ini. Itu kalian. Senyuman sombong tiba-tiba muncul di wajah Duan Yingjun. Para pendatang baru itu tidak lain adalah dua bersaudara dari Heaven Sword Marquis Mansion. Namun, dibandingkan dengan kesombongan mereka sebelumnya, keadaan mereka sangat menyedihkan. Tubuh mereka dipenuhi luka. Jadi itu adalah Semen Brothers dari Heaven Sword Marquis Mansion. Siapa yang kamu temui? Mengapa kamu terlihat seperti ini? Duan Tianying berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum mengejek. Semen Jing dan Semen He terkejut dan segera menghentikan langkah mereka. Sebagai adik laki-laki, wajah Semen He pucat dan lemah. Ada luka di perutnya yang terus mengeluarkan darah. 270. Mengapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu merampok pekaranganku? Anda bilang Anda akan memberi kami pelajaran saat seleksi dan ini hasilnya. Hem, kamu ditutupi warna merah dan hijau seperti bunga. Kamu terlihat baik. Duan Ying Jun mengejek. Wajah Semen Jing menjadi dingin dan berkata, Jika itu masalahnya, minggirlah dan biarkan kami pergi. Duan Tianying tertawa, kamu bilang kamu disergap di lembah naga iblis. Apa yang telah terjadi? Saudaraku, jangan bicara dengan mereka. Temukan tempat di mana tidak ada orang yang bisa disembuhkan. Semen dia berkata dengan lemah. Jika kamu tidak memberitahuku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Duan Tianying mencibir. Semen Jing mengertakan gigi. Jika mereka tidak terluka, mereka tidak akan takut sama sekali pada Duan Tianying. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka bisa melarikan diri. Tapi sekarang berbeda. Cedera Semen He membuatnya kehilangan kemampuan bergerak. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri, apalagi melawan. Anak ilahi dari lima racun sekte telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengendalikan naga tulang putih raksasa di lembah naga iblis. Dia menciptakan visi tentang lahirnya harta karun langka dan membantai mereka yang memasuki lembah naga iblis. Kami terkena ekor naga tulang putih raksasa dan terluka parah, kalian juga menuju ke arah itu kan? Tidak peduli apa, aku membantumu melarikan diri. Bisakah kamu menyingkir sekarang? Semen Jing berkata dengan dingin. Seseorang mengalahkan kita. Duan Ying Jun tampak kecewa. Putra ilahi dari lima sekte racun. Apakah itu Hua Hu Shang? Ekspresi Duan Tianying berubah dan dia berkata dengan kaget. Iya, itu dia. Semen Jing mengangguk. Ekspresi Duan Tianying dan Duan Leng Mei berubah jelek. Sekte lima racun sendiri adalah sekte kelas satu. Pemimpin sekte, Hua Yeyu, adalah seorang Douzun, dan Hua Hu Hu Shang adalah putra satu-satunya. Karena sekte lima racun percaya pada dewa, Hua Hu Shang disebut anak dewa. Hua Yeyu telah mengajarinya dengan cermat sejak dia masih muda. Di usianya yang masih muda, 22 tahun, dia sudah menjadi Dou Wang Puncak. Selain itu, dia memiliki seorang paman yang merupakan salah satu dari sepuluh penatua di Aken. Oleh karena itu, sebelum seleksi dimulai, semua orang tahu bahwa Hua Hu Shang pasti akan dipromosikan menjadi murid luar. Yang paling penting, sekte lima racun terdaftar sebagai salah satu sekte jahat oleh kekaisaran sembilan negara. Jadi jika mereka bertemu, mereka akan bertarung sampai mati. Pergi. Duan Tianying berbalik dan pergi. Dengan Hua Hu Shang yang mengawasi lembah naga iblis, tidak ada artinya bagi mereka untuk pergi. Namun, pada saat ini, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di langit, menghalangi sinar matahari. Semua orang tanpa sadar melihat ke atas dan langsung membeku di tempat. Di langit, ada seekor naga raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Ia mengepakkan sayapnya saat berdiri di langit, menatap mereka dengan dingin. Naga ini berbeda dengan naga biasa. Tidak ada daging dan darah, hanya tulang. Di tengkoraknya, ada cahaya hitam samar yang berkedip-kedip. Naga tulang putih. Duan Tianying berteriak. Selain Ningki, wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Di punggung naga tulang putih, ada seorang pemuda yang sangat tampan yang sangat mirip dengan seorang gadis. Kepalanya menunduk, dan matanya, yang tersembunyi di balik poninya, menatap Duan Tianying dan yang lainnya dengan senyuman tipis. Selain itu, Ningki menemukan lebih dari sepuluh doang telah mengepung mereka. Rumah Markis Pedang Surga, rumah Markis Naga Ilahi, hehehe, permusuhan antara lima sekte racunku dan kamu harus diselesaikan hari ini. Hua Hu Xiang tertawa dingin. Tunggu, putra ilahi, ini adalah seleksi murid sekte luar dari sekte Cloud Rising. Anda dan saya harus mengesampingkan prasangka kita sebelumnya. Kami bersedia menyerahkannya kepada Anda. Duan Tianying berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Kirim padaku. Saya adalah orang dari Dimendau di mata kerajaan sembilan negara. Hua Hu Xiang tersenyum tipis. Terus kenapa? Karena kita di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi, tentu saja kita tidak menganggap diri kita sebagai anggota kerajaan sembilan negara. Kata Duan Tianying. En, jika aku menerima kalian semua, aku akan bisa menyebarkan ketenaran lima sekte racunku. Baiklah. Hua Hu Xiang berpikir sejenak, lalu memperlihatkan senyuman yang sangat mempesona. Terima kasih, putra ilahi. Duan Tianying menghela nafas lega. Dia segera melirik ke arah Duan Leng Mei dan yang lainnya dan berkata, cepat berlutut untuk menyambut putra ilahi. Duan Leng Mei berlutut di tanah dengan tegas. Duan Fei Fei ragu-ragu sejenak, lalu berlutut juga. Adapun si Menjing dan si Menhei, mereka sudah berlutut. Hanya Duan Ying Jun yang tersisa. Saat Hua Hu Xiang meliriknya, kakinya lemas. Yang lain berlutut di tanah, tapi dia berlutut. Oh, Puncak Dou Ling. Anda tidak perlu berlutut. Saya tidak punya kebiasaan menerima sampah. Karena Anda sudah tunduk kepada saya, sebaiknya Anda membunuh orang ini. Hua Hu Xiang memandang Ningqi dan tertawa mengejek. Apa, dia ingin membunuh saudara Ning? Ekspresi Duan Ying Jun berubah drastis. Dia memandang Ningqi dengan ekspresi sedikit pucat. Duan Tianying berdiri dan berjalan langsung menuju Ningqi. Saat ini, di tempat yang lebih tinggi, tiga kapal perang perlahan berhenti. Ketiga diakon penatua berdiri bersama dan menatap situasi di bawah. Hua Siri, keponakanmu sungguh luar biasa. Dia bahkan bisa mengendalikan naga tulang putih. Mungkinkah itu, roh iblis Gu, dari lima sekter acun? Wu Hu, roh iblis Gu telah hilang selama ribuan tahun. Apakah kamu bahkan melupakan ini? Si Malin, hilang bukan berarti hilang. Aku tidak perlu mengajarimu ilmu umum ini kan? Hua Siri ada di sini. Tidak bisakah kamu bertanya padanya saja? Penampilan Hua Siri mirip dengan Hua Hu Xiang. Mereka berdua tampan, tapi dia tampak sedikit lebih tua. Adapun Wu Hu, dia seperti namanya. Dia berkulit gelap dan berotot. Dia tampak seperti reinkarnasi setan harimau. Si Malin kurus seperti tongkat. Matanya dalam dan hidungnya seperti kail elang. Dari penampilannya, terlihat bahwa dia bukanlah orang baik. Hua Siri memandang mereka berdua dan berkata, itu memang roh iblis Gu. Apa? Wajah si Malin dipenuhi dengan keterkejutan, roh iblis Gu yang telah hilang selama ribuan tahun telah muncul kembali. Seperti yang kubilang, hanya serangga roh iblis yang bisa membuat naga bodoh ini begitu patuh. Namun, ini menguras kekuatan hidupnya secara berlebihan. Selama periode waktu ini, jika tidak, jika mereka melihat klan naga diperbudak oleh kita manusia, mereka tidak akan mampu bertahan dalam kemarahan. Wu Hu tertawa dingin. Kali ini, keponakanmu pasti akan dipromosikan menjadi murid luar. Hua Siri, ingatlah untuk menyiapkan beberapa meja dan mentraktir kami teman lama minum. Cek cek, aku sudah lama tidak meminum, bejewelet nektar. Aku sekarat karena nafsu keinginan. Wu Hu terus tertawa. Tentu tentu. Hua Siri tertawa dan terus memperhatikan gerakan di bawah. Ningki memandang Duan Tianying yang sedang berjalan ke arahnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Di mata orang banyak, sepertinya dia ketakutan konyol. Ekspresi Duan Yingjun sangat rumit. Setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba berdiri dari tanah. Dalam sekejap, dia muncul di antara Ningki dan Duan Tianying. Tianying, beri aku sedikit wajah. Duan Yingjun tertawa getir. Ninggir, bukannya aku tidak memberimu muka. Tapi putra dewa tidak menyimpan sampah. Terima kasih telah menonton.